bertemu kembali di channel youtube ismantara info kali ini kita akan mereview sama-sama belajar cara memasang ajil atau tiang pada tanaman cabai ini dia beberapa rekan-rekan sedang melakukan penancapan ajil bagaimana proses penancapannya ini dia jadi ajil kita letakkan dulu di bedengan sehingga diharapkan tidak ada yang terlewatkan dan juga mempermudah prosesnya jadi kita bagi dulu ke semua titik yang akan kita pasang setelah itu baru proses penancapannya ini dia proses penancapannya ini untuk pemasangannya ya ini kita dari bambu dari bambu seperti ini pemasangannya kita buat miring jadi tidak tegak seperti ini ya tapi agak miring seperti ini kenapa kita buat miring karena besok kita akan kita buat ring tali disini sehingga mampu menopang seluruh batang yang ada di pohon ini sehingga masuk ke dalam kalau kita buat tegak seperti ini nanti beberapa ranting akan ke sini walaupun memang sebenarnya tetap keluar tapi pohon-pohon pokok-pohon ranting yang besar diharapkan tetap masuk sehingga kita buat miring seperti itu miring selanjutnya posisi nah ini dia posisinya itu kalau posisi kita melihat dari jalur kita penyiraman atau pengocoran karena besok itu akan kita kocor dan arah pengocoran dari sini jadi penancapan jadi penancapan tiang ini itu berada di sebelah depannya jadi ini kan kita bawa kocoran kita mengocor seperti ini kalau kita taruh yang sebelah sini maka akan membentur tiangnya maka kita taruh di seberangnya dari ala pengocoran karena besok rencana pengocoran kita dari sini ke sana terus muter lagi ke sini jadi yang sebelah sini itu berada di depan pohon jadi ketika kita ngocor kita di sini tapi yang sebaliknya itu itu berada di sebelah sini karena besok ketika mau mengocor arahnya ke sana putar ke sini nah jadi pas sampai sini dia ke arah sini sehingga proses pengocorannya akan ke arah sini nah ini fungsi nah ini fungsi kenapa kita meletakkannya di sebelah sini sedangkan untuk jarak jadi kita kemarin menanam ini kan menggunakan polybag kecil ya jadi jaraknya ini sekitar 4 cm dari pohon ini jadi diharapkan ini tidak tancapan ini tidak mengenai akar yang berada di dalam polybag kecil yang kemarin kita tanam jadi sekitar 4 cm berikutnya untuk waktu penancapan ini kita tancapkan 2 hari setelah tanam kita usahakan kalau bisa secepatnya maksimal 1 minggu kenapa saya bilang seperti itu pengalaman jadi ketika masih di bawah 1 minggu kalau saya biasanya 2 hari atau 3 hari setelah tanam jadi diharapkan akar itu masih berada di dalam polybag tadi namun ketika sudah lebih dari 1 minggu atau waktunya lebih lama agar itu akan menjalar jauh dan ketika kita akan memasang ajir ini mengantisipasi agar tidak melukai daripada agar karena bisa berpengaruh terhadap tanaman cabai yang bisa mengagabkan rayu atau bahkan kematian sedangkan kalau menggunakan bambu ini kan bilah bambu ya itu kita perlu memperhatikan sisinya jadi kita tanam miring seperti ini ini kan bagian luar bambu ini bagian dalam kita tanam seperti ini ini bagian luar ini bagian luar ini bagian luar ini bagian luarnya tanam seperti ini bukan seperti ini kalau seperti ini pada bambu yang masih muda dia akan melengkung tapi kalau seperti ini dia akan cenderung kuat itu dia beberapa metode penanaman ajir yang biasanya kami gunakan atau kami praktekkan mungkin sekian dulu ya video kali ini jangan lupa like and subscribe channel youtube ismantaro info oh ya sedikit tambahan untuk tinggi tinggi ajir tinggi ajir ini tergantung jenis cabenya ya ada cabai yang tinggi juga ada cabai yang pendek jadi kita sesuaikan sedangkan untuk pemasangannya ini kerapian kadang kita menggunakan tali untuk lapikan tapi karena ini sudah ya sudah beberapa kali teman-teman menanam jadi tidak perlu tali dan ini sudah rapi sudah berjajar rapi kalau yang belum atau belum beberapa kali nanam mungkin perlu jadi pertama kita tancapkan disini lalu disana kita buat kemiringan yang satu orang disini satu orang disana setelah kemiringannya sama kita kasih tali disini berikutnya kasih tali disana yang lain yang tengah-tengah ini tinggal mengikuti kemiringan itu waktu dulu ketika awal-awal kami menanam beberapa kali dan kita lihat juga sudah rapi jadi tidak perlu penggunaan tali tersebut mungkin sekian dulu ya video kali ini jangan lupa like and subscribe channel youtube Ismantoro Info terima kasih